Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita sapa kembali dengan pembacaan beritanya Yang mana ini ada berita dari Sumbawanyews.com Ganjar Kampanye di Masjid Agung Banten Warganet.2 Manabawaslu Jakarta Sumbawanyews.com Unggahan Ganjar Pranowo melalui akun Twitter Ad Ganjar Pranowo mendapat reaksi dari Warganet pasalnya saat berada di Banten Minggu 28 Mei 2023 Ganjar justru menggunakan pelataran Masjid Agung Banten untuk bertemu dengan para simpatisan dan relawannya. Di pelataran Masjid Agung Banten kita memantapkan doa dan usaha agar senantiasa diberi kekuatan untuk menjaga persatuan dan perdamaian Tulis Ganjar dikutip Sumbawanyews.com Selasa 30 Mei 2023 Ganjar juga memuji arsitektur masjid ini karena itulah ajaran turun-temurun yang mesti kita jaga. Bahkan dari arsitektur Masjid Agung ini saja banyak pelajaran yang tersedia. Jelas Ganjar seraya menampilkan foto pertemuan dirinya dengan para relawan di pelataran Masjid Agung Banten Dijelaskan Ganjar ada tiga model arsitektur yang dipadukan di Masjid Agung Banten ini Jawa, China dan Eropa. Meski memiliki filosofi yang berbeda tapi spiritnya tetap sama bahwa ingin mengaktualisasikan bahwa Islam memberi rahmat kepada semuanya. Alhamdulillah spirit itu pula yang masih dijaga sampai saat ini oleh duriat atau keturunan Sultan Banten jelasnya. Satu diantaranya adalah beliau G.H.Tubagus Ahmad Sadili Wasi yang saat ini menjadi pembina kenadiran Kesultanan Banten. Semoga beliau senantiasa dikaruniai kesehatan dan kita juga bisa ketularan untuk terus menjaga dari menebar spirit persatuan tersebut tutup Ganjar. Alhasil unggahan Ganjar ini mendapat reaksi dari banyak netizen Akun Ipo Hajime bukan tutik mempertanyakan keberadaan Bawaslu mana at Bawaslu dan underscore RI katanya melarang tempat ibadah kegiatan politik apa kampanye sudah dimulai at Bawaslu underscore RI giliran oposisi pemerintah garcep banget itu buat statement broadcast SMS segala kalau nggak berani berlaku adil mending mundur. Berat bertanggung jawabannya Bro tanyanya. Ya saat ini kita terus ya saling memantau kubu oposisi memantau kubu kekuasaan kubu kekuasaan memantau kubu oposisi tentunya mungkin para kandidat, para kontestan tidak terlalu urus dengan itu ya akan tetapi para pendukungnya saling mengawal karena ini demokrasi sudah sedang berjalan dan dinikmati oleh para rakyat Indonesia oleh karena itu Bawaslu yang sebagai wasit dalam pelaksanaan pemilu ini seyogianya menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya tidak pandang bulu entah itu kekuasaan entah itu oposisi kalau memang bersalah ya ditindak. Jangan bisa menindak cuma kepada oposisi dengan gerak cepat tapi dengan kubu kekuasaan sepertinya lelet dan tidak berani saya kira masing-masing punya pendukung dan punya alibi sekalipun kekuasaan yang sudah dikjaya banget itu juga tetap ada pendukungnya dan oposisi yang mungkin dianggap oleh orang kekuasaan adalah selalu cari celah tetap itu juga banyak pendukungnya oleh karena itu bukan masalah banyak atau sedikitnya pendukung tapi bagaimana Bawaslu bisa menempatkan posisinya untuk menegakkan keadilan dalam rangka menjalankan dan mewujudkan pemilu yang langsung umum bebas rahasia kita terus jaga kontestasi pemilu dan pilpres ini dan kita harapkan Bawaslu yang mana sebagai wasit dalam pelaksanaan pemilu ini harus adil seadil-adilnya jangan sampai ada aroma-aroma yang menguntungkan salah satu pihak kemudian benar-benar bahwa di satu sisi itu ada orang yang masih aktif menjadi pejabat kemudian waktunya sama-sama belum dimulai untuk kampanye tapi saat ini tidak ada teguran tidak ada nasihat masukkan kepada koalisi kubu koalisi kekuasaan oleh karena itu kita harapkan bahwa kita butuh keadilan kita ditindak adil ditindak sebagai wujud menegakkan keadilan sebagai posisi oposisi tidak ada masalah jika penegakan bisa ditegakkan di kubu kekuasaan jadi kita tidak minta dianak kemaskan sebagai kubu oposisi akan tetapi bagaimana penegakan keadilan itu bisa ditegakkan dimanapun dan kapanpun semoga bermanfaat jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe like, comment, and share sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.